Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang mengejar pria demi mendapatkan bayaran yang belum ia terima Wanita itu bernama Baik Jun, seorang gadis muda yang sangat giat bekerja Bahkan ia sampai punya beberapa pekerjaan paruh waktu agar bisa mewujudkan mimpinya Ia juga mempunyai beberapa sahabat saat bekerja diantaranya adalah Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An Mereka ternyata dahulu adalah pekerja kantor dengan posisi yang tinggi Namun mereka dipecat begitu saja saat mencapai usia 40 tahun Hal itu pun membuat Jun semakin yakin jika pekerja di kantor hanya membuang waktu saja Jun juga mempunyai teman pria yang bernama Ji Hon Nah Ji Hon ini berbeda prinsip dengan Jun karena dia mengabdikan dirinya untuk Byu Gangso, pemimpin dari perusahaan Gangso Saat itu Ji Hon mendapatkan telepon dari Hyuk, putra kedua dari Gangso yang saat ini berada di dalam pesawat dengan kondisi mabuk Saat itu Hyuk sangat kacau karena baru saja dicampakkan oleh sang pacar Nah karena saat itu Hyuk mengganggu penumpang lainnya, salah satu pramugari mencoba menenangkannya Namun kondisi di sana semakin kacau saat pesawat mengalami turbulence Akibat kejadian itu Hyuk pun ditahan dengan tuduhan melakukan pelecehan kepada sang pramugari Nah untuk menyelesaikan masalah, seperti biasa Ji Hon mendatangi sang pramugari dan pilot untuk menyokok mereka agar masalah tidak menjadi lebih besar Namun suasana semakin kacau saat Gangso mengetahui kekacauan yang diakibatkan putranya itu Untuk melampiaskan amarahnya, Gangso malah memukili Ji Hon yang seketika membuat Hyuk mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf Nah untuk memastikan masalah tidak bocor ke masyarakat dan tidak berlanjut ke pengadilan Ji Hon pun menyuap salah satu jaksa lalu menyerahkan file asli kepada Byung Wo Sung yang merupakan kakak dari Hyuk Di sisi lain, saat ini Hyuk sedang mencoba melupakan kekasihnya namun tiba-tiba ia mendengar suara sang kekasih Namun karena keteledorannya, Hyuk lupa menaruh kunci loker dan akhirnya ia memakai seragam pekawe hotel untuk memeriksa apakah yang ia dengar benar Di saat yang bersamaan, Jun dimarahi salah satu pengunjung dengan tuduhan telah mencuri salah satu antingnya Saat itu, Hyuk tiba di sana dan pengunjung itu ternyata adalah kakak si Hyuk yang berselingkuh dengan temannya Singkat cerita, Jun merasa tidak mengambil anting tersebut yang membuat kegaduan pun terjadi Nah ternyata, Jun memang tak mengambil anting tersebut karena di sana ia melihat anting itu berada di lantai Saat hendak diambil, Jun langsung menahan anting tersebut sampai pelanggan itu meminta maaf atas tuduhan kepadanya tadi Hal itu pun, sontak membuat Hyuk sangat kagum dengan aksi dari Jun Setelah kejadian itu, Jun akhirnya dipecat dari pekerjaan paru waktunya Saat itu, Hyuk sempat membelanya namun karena ia memakai seragam karyawan Akhirnya, Hyuk dan Jun pun diusir dari sana Saat berada di luar, Jun mengira jika Hyuk adalah pegawai tetap di sana Yang akhirnya memberikan semangat untuk melaporkan kejadian itu ke polisi Sejak pertemuan itu, Hyuk mulai jatuh cinta kepada Jun dan ingin mengenal lebih dekat sosoknya Singkat cerita, Hyuk hendak kembali ke hotel namun tak diperbolehkan Meskipun mengatakan bahwa dia putra dari pemimpin gangso Namun sayangnya ia malah kembali diusir keluar Saat itu, tanpa sengaja Hyuk kembali bertemu dengan Jun Nah karena parang-parangnya tertinggal di hotel, Hyuk pun ikut bersama dengan Jun Di sisi lain, Ji Hon berusaha mencari Hyuk di hotel namun tidak ketemu Tanpa diduga, berita pelecehan Hyuk di pesawat telah menyebar Yang membuat Hyuk menjadi kelisah Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan ibu Hyuk yang bernama Jung Yeo Jin Yang saat itu datang ke peramal demi mencegah kecerobohan anaknya yang kerap membuat masalah Menurut peramal, Hyuk masih dalam pertumbuhan Nantinya, dia akan membuat kebaikan dan merubah perusahaan gangso Sementara itu, Jun berusaha membujuk Ji Hon agar mau berbagi tempat tidur dengan temannya Awalnya, Ji Hon menolak Namun setelah mengetahui bahwa itu adalah Hyuk, Ji Hon pun langsung memperbolehkannya Setelah bersama Jun seharian, Hyuk sadar betapa borosnya kehidupannya selama ini Bahkan, ia tidak bisa menghasilkan uang sendiri seperti yang dilakukan oleh Jun Hyuk juga mengaku jika ia sudah menyukai Jun Yang membuat keesokan harinya, Ji Hon terus terngiang-ngiang ucapan Hyuk semalam Nah, faktanya, beberapa tahun lalu Jun pernah mengungkapkan perasaannya kepada Ji Hon Akan tetapi, Ji Hon menanggapinya dengan sangat dingin Walaupun sebenarnya ia juga menyukai Jun Sementara itu, kasus Hyuk di pesawat telah menyebar di media sosial Jun langsung menganggap jika para konglomerat generasi kedua adalah orang yang manja Bahkan, jika ada di depannya, ia mengaku akan menghabisinya Perkataan itu pun membuat Hyuk merasa direndahkan Untuk itu, ia akan mengambil tindakan agar tidak diremehkan lagi Nah, kasus dari Hyuk berdampak ke pasar saham perusahaan Gangso Hal tersebut membuat semua pemegang saham protes kepada Gangso saat mengadakan sebuah rapat Tak berselang lama, tanpa diduga Hyuk datang ke rapat itu untuk mencari solusi Hyuk akan menyerahkan diri dan meluruskan semuanya agar perusahaan tidak merugi Namun, itu malah membuat ayahnya semakin marah dan mengajarnya habis-habisan Beruntungnya, Jihon ada di sana untuk menghentikan amarah Gangso Untuk mengatasi kasus Hyuk yang sudah menyebar Jihon menemui Jaksa untuk mencari solusi Lalu, sang Jaksa menyuruh Jihon menyembunyikan Hyuk agar tidak tertangkap Karena jika itu terjadi, maka keadaan akan semakin sulit Di sisi lain, Hyuk yang mengikuti Jun akhirnya diajak bekerja paru waktu sebagai kuli bangunan Tentu saja, Hyuk sangat bersusah payah untuk bekerja seperti itu Namun, ia tetap akan membuktikan jika perkataan Jun malam itu tidaklah benar Sementara itu, Jihon kembali menemui sang pramugari agar tidak pernah membocorkan masalah ini Yang membuat si pramugari kembali mendapatkan tekanan Setelah bekerja keras, akhirnya Hyuk mendapatkan upah Namun, harus dipotong biaya makan dan tempat tinggal oleh Jun Di malam harinya, si pramugari berada di tempat Jun Ternyata, dia adalah teman dekat Jun bernama Yun He Secara kebetulan, Yun He juga tinggal di sana Dan Jun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa pramugari yang ada di berita adalah Yun He Di saat Jun sangat marah, tiba-tiba Hyuk pun datang Yun He yang melihat Hyuk ada di sana sangat kaget Dan menjatuhkan minumannya yang membuat Hyuk terjatuh dan kembali menyentuh Yun He Kejadian itu membuat Yun He kembali marah dan mengungkap identitas Hyuk sebenarnya di depan Jun Yang akhirnya, Jun langsung memukul Hyuk Agar tidak terjadi hal yang buruk, Hyuk pun rela meminta maaf dengan berlutut Namun, tidak dengan Ji Hon Dia merasa sudah membuat perjanjian dan membayar Yun He Akibatnya, Yun He pun berubah pikiran dan mengembalikan uang yang telah dia terima Alhasil, keadaan semakin kacau dan membuat Ji Hon bingung harus berbuat apa Tak berselang lama, Jun mendapatkan pesan dari sang ibu yang berniat meminjam uang Jun pun semakin bekerja keras untuk memenuhi keinginan sang ibu Dan di malam itu, Jun menjadi seorang supir taksi yang tanpa sengaja penumpangnya adalah Wo Sung dan kekasihnya Mereka membicarakan rencana untuk memiliki perusahaan sepenuhnya Mendengar hal tersebut, keesokan harinya Jun kembali bertemu Ji Hon untuk mengajukan kesepakatan Mengingat saat ini ia sedang membutuhkan uang Saat itu, Jun sadar jika Ji Hon dan Wo Sung berada di pihak yang berbeda Dan ia pun menceritakan rencana Wo Sung semalam Yang akhirnya membuat mereka sadar bahwa saat ini Hyuk sedang diincar Sementara itu, polisi sedang mencari keberadaan Hyuk Saat itu, Jun langsung menyamar sebagai pegawai demi mengeluarkan Hyuk dari sana Jun melakukan itu tentu demi uang demi sang ibu yang sedang membutuhkannya Singkat cerita, Hyuk akan memperkejakan Jun sebagai asistennya Sampai ia bisa kembali pulang Jun akan digaji seperti sekretaris di Gangso Akan tetapi, keadaan darurat saat itu membuat Jun harus membawa kabur Hyuk terlebih dahulu Setelah melewati drama petak umpet yang panjang Pada akhirnya, polisi pun sadar bahwa Jun telah menyembunyikan Hyuk Beruntungnya, di luar, Ji Hon telah bersiap membawa mereka pergi Tak menyerah begitu saja, polisi tetap mengejar mereka Namun dengan memanfaatkan jalur bus, Ji Hon bisa mengeluarkan Hyuk dan Jun Sehingga polisi tak menemukan siapa-siapa di dalam mobil mereka Untuk melindungi dan menyembunyikan Hyuk, Jun pun kembali membawanya ke tempat pembangunan Yang mengharuskannya untuk kembali bekerja di sana Tak berselang lama, pihak Gangso meminta maaf karena Hyuk sudah melarikan diri Wo Sung mengaku akan melakukan proses hukum setelah Hyuk berhasil ditangkap Hal itu pun membuat Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An merasa Konglomerat generasi kedua hanyalah aib bagi keluarganya saja Dan tentu saja, perkataan tersebut membuat Hyuk terganggu Bahwa semua itu terjadi karena dirinya tak gentle dan bertanggung jawab Tak berselang lama, terjadi keributan karena si Eomin Sebagai pemilik proyek tak puas dengan pekerjaan yang lambat Jun pun mencoba protes bahwa pembangunan yang cepat dan asal-asalan adalah ilegal Namun itu malah membuatnya dipecat Nah, di saat yang bersamaan dari atas Hyuk tanpa sengaja menjatuhkan batu bata yang mengakibatkan serpihannya mengenai kepala si Eomin Akibat kejadian itu, Hyuk pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan Pada akhirnya, Jun dan teman-temannya melakukan pembelaan kepada Hyuk Dan saat keadaan semakin kacau, Jion datang karena sebelumnya telah dihubungi oleh Hyuk Nah, karena sudah biasa menghadapi masalah seperti ini, dengan mudah Jion mengajak si Eomin untuk berdamai Setelah mengetahui insiden itu dikarenakan setanggai bunga, Jun pun sangat marah karena Hyuk begitu ceroboh Ia pun lalu membatalkan perjanjiannya dengan Hyuk Di lain sisi, kejadian tadi membuat Pak Lee dan Bu An juga dipecat dari pekerjaan mereka Jun pun berusaha meminta si Eomin agar tidak memecat mereka, namun sayangnya itu sia-sia Sepulang dari sana, Jun terkejut dengan Hyuk yang menghias tempat tinggalnya Tentu saja itu dilakukan demi meminta maaf Namun, sikap Hyuk itu dianggap norak oleh Jun yang membuatnya semakin marah Jun merasa tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang Ia juga langsung menyuruh Hyuk agar pergi dan kembali saja ke rumahnya Kesokan harinya, Hyuk memutuskan menyerahkan diri ke kantor kejaksaan Kejadian itu pun membuat banyak orang terkejut yang membuat ketar-ketir para pemegang saham perusahaan Gangso Saat itu, Gangso teringat ucapan istrinya bahwa Hyuk diramal akan melakukan hal hebat dan membuat perusahaan menjadi maju Di sisi lain, kedatangan Hyuk langsung membuat jaksa bingung apa yang harus dia lakukan Karena ini atas kemauan Hyuk sendiri Ternyata, Hyuk melakukan ini agar terlihat keren di depan Jun Ia meminta Ji-hon mengeluarkannya dari sana Namun Ji-hon tak bisa melakukan hal itu Tanpa diduga, lima pengacara ditentangkan sekaligus oleh Gangso untuk menangani kasus Hyuk Hal itu pun membuat jaksa semakin bingung harus berbuat apa Saat itu, Yun-hae juga didatangkan untuk diminta bersaksi Namun sebelumnya, Hyuk telah meminta maaf yang membuat Yun-hae pun memaafkannya Dan bersaksi bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan yang diakibatkan turbulent saja Dengan begitu, Hyuk pun akhirnya dibebaskan Saat itu, Hyuk melihat Jun yang membuatnya segera menghampirinya Akan tetapi, beberapa pengawal langsung menangkapnya dan membawanya pergi dari sana Setelah itu, Jun pun terus kepikiran tingkah laku Hyuk Dan peranggapan Hyuk menjalani kehidupannya dengan baik Namun, Jun tak bisa merahasiakan identitas Hyuk lagi Pak Lee dan Bu An sangat terkejut dengan fakta itu Yang akhirnya, mereka akan pergi ke rumah Gangso untuk meminta ganti rugi Karena sudah dipecat dari pekerjaannya Sedangkan Hyuk dibawa menghadap ayahnya Mulai saat ini, Gangso mempersilahkan Hyuk hidup sesukanya Hyuk lalu diusir dari rumahnya tanpa sehelai pakaian pun Pak Won yang merupakan ayah Ji Hon sempat memberikan penutup agar Hyuk bisa menggunakannya Saat di jalan, tanpa sengaja Hyuk bertemu dengan Jun, Pak Kim, Pak Lee dan Bu An Merasa itu adalah tindakan pelecehan, akhirnya mereka pun mengejar Hyuk Namun sialnya Hyuk harus terjatuh Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Hyuk, akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk mengganti rugi Pada akhirnya, mereka membelikan pakaian untuk Hyuk Pengusiran Hyuk tentu membuat sang ibu sangat bersedih Namun Gangso melakukan itu demi melihat apakah Hyuk bisa menjadi orang hebat atau tidak Gangso lalu menyuruh Ji Hon mencari tahu rencana dan apa yang akan dilakukan Hyuk agar dilaporkan kepada dirinya Namun hal itu diketahui Wo Sung yang juga meminta agar Ji Hon melaporkan kepadanya terlebih dahulu sebelum ke ayahnya Kesokan harinya, ibu Jun mendatangi Jun Hal itu membuat Jun kesal karena ibunya yang terus datang hanya untuk meminta uang Namun di samping itu, Jun sedih karena ia tak bisa memberikan uang yang diminta ibunya itu Di luar, ternyata Hyuk mendengar perbincangan itu yang membuatnya berinisiatif meminjam uang kepada Ji Hon Namun Ji Hon bersikap dingin dan tidak peduli Tak menyerah sampai di situ, Hyuk berusaha menghubungi ibu dan adiknya Namun sayangnya ia tidak mendapatkan apa-apa Mengingat jika ada yang membantu Hyuk, maka dia akan langsung diusir dari rumah oleh Gangso Dengan terpaksa, Hyuk pun menemui mantannya untuk meminjam uang Namun karena tidak diberi, Hyuk berusaha mengambil tas pemberiannya dahulu yang cukup mahal Demi membantu ibu Jun Di sisi lain, Jun mengambil semua tabungannya walaupun itu tidak sebanyak yang diminta oleh ibunya Setibanya di rumah, Jun melihat surat dari ibunya yang telah mendapatkan uang dari pria di bawah Seketika, Jun sangat marah dan merasa Hyuk belum berubah yang melakukan apapun dengan uang Dengan tegas, Jun mengatakan jika ia tak ingin bertemu lagi dengan Hyuk Dia juga memberikan uangnya dan akan membayar kekurangannya Setelah itu, Jun diberitahu ibunya bahwa yang memberikan uang adalah Ji Hon Hal itu membuat Jun pun akhirnya mencoba menemui Hyuk kembali Tanpa sengaja, ia mendengar perbincangan antara Hyuk dan Ji Hon Hyuk sadar Ji Hon yang memberikan uang itu akan tetapi Hyuk menganggap Ji Hon melakukan itu karena permintaan darinya Padahal sebenarnya, Ji Hon juga menyukai Jun dan tak tega dengan ibu Jun Ji Hon lalu meminta Hyuk melunasinya bulan ini Jika tidak, maka ia harus membayar bunganya Nah, Jun yang mendengar itu pun marah dan menganggap Ji Hon melakukan itu semua karena bunga Kesokan harinya, pagi-pagi sekali Jun harus berangkat bekerja Saat itu, ternyata Hyuk diam-diam mengikuti Jun Dalam perjalanannya, Hyuk sangat terkejut karena banyak orang yang harus kerja sepagi itu Nah, singkatnya Hyuk berusaha menahan Jun dengan anggapan Jun akan dijual orang Namun nyatanya mereka akan pergi untuk bekerja di tempat baru Singkat cerita, Hyuk pun ikut dalam pekerjaan itu Tanpa diduga, ia harus menjadi pembersih di perusahaan ayahnya sendiri Sementara itu, Ji Hon dipindahkan ke tim perencanaan Ia dipindahkan ke sana hanya untuk mengawasi Pak Sol yang merupakan ketua tim di sana Selain itu, Ji Hon juga harus melapor gerak keriknya kepada Wo Sung Di sisi lain, Hyuk takut jika pekerja kantor mengenali identitasnya Namun ternyata saat ia masuk, tak ada seorang pun yang mengenalinya Singkat cerita, Jun tanpa sengaja bertemu dengan Pak Sol yang juga mengenal ayah Jun Ternyata, dahulu, Pak Bek yang merupakan ayah Jun adalah atasan dari Pak Sol Bahkan di hari kematiannya, Pak Sol hadir dengan tangisannya Kesokan harinya, Hyuk mencoba membeli kupon untuk makan di kantin Namun ia tak bisa, karena hanya pegawai Kang Sol saja yang bisa membeli kupon Sedangkan mereka hanya pekerja paruh waktu Keinginan Hyuk untuk makan di kantin tak berhenti sampai di situ Ia berusaha mengambil identitas Ji Hon demi bisa makan di kantin Namun, Ji Hon menyadari hal itu lalu mengambil kembali kartu identitasnya Hari berikutnya, Hyuk harus bekerja keras demi membereskan sampah yang menumpuk Alhasil, kerja kerasnya itu bisa membuat Hyuk meminjam kartu milik salah satu karyawan Yang akhirnya Hyuk mengajak Jun makan bersama di kantin Namun kejadian itu menarik banyak perhatian karyawan lain Dan juga membuat kepala tim pembersih sangat marah Tanpa sengaja, Kang So dan para atasan ada di sana dan melihat keributan tersebut Kang So sangat marah ketika melihat Hyuk ada di sana Setelah kejadian itu, Kang So mengalami sakit perut Namun di dalam toilet tak ada tisu satu pun Dari luar, Hyuk memanfaatkan tisu untuk meminta ayahnya Agar diberi izin bekerja sebagai pembersih dan juga bisa makan di kantin Akhirnya, semua tim pembersih bisa makan di kantin dengan kupon pemberian dari Hyuk Ternyata saat itu, Kang So mulai bangga dengan Hyuk yang bisa memaksanya Membuat kesepakatan hanya karena tisu toilet Akibat kejadian itu membuat Wo Sung semakin kesal dan mulai merencanakan sesuatu agar usahanya bisa berjalan mulus Sebulan dari sana, Hyuk dan Jun sempat minum berdua Di sana, Jun semakin sadar bahwa Hyuk melakukan ini semua karena ia menyukainya Jun meminta Hyuk tak melakukan itu karena dia bukanlah orang yang bebas seperti Hyuk Namun Hyuk menyukainya bukan karena kebebasan Hyuk juga senang karena Jun sekarang tak lagi memanggilnya dengan nama Konglomerat Akibat semua kejadian itu membuat Jun bermimpi tidur dengan Hyuk yang membuatnya histeris ketika bertemu dengan Hyuk Sementara itu, Seo Min sedang memarahi pekerja akibat keributan sebelumnya Seo Min merupakan pimpinan layanan tenaga kerja yang bekerjasama dengan perusahaan Kang So Namun setelah mengetahui pembuat onar itu adalah Hyuk, Seo Min pun tak tahu harus bagaimana Akhirnya, Wo Sung menyuruh Seo Min agar memperlakukan Hyuk sama dengan yang lain Tanpa memberikan keistimewaan kepadanya Pada akhirnya, Seo Min menyuruh ketua tim pembersih agar membuat Hyuk dan yang lainnya tak betah bekerja di sana Pak ketua lalu menyuruh Jun dan yang lainnya membereskan gudang Sedangkan Hyuk disuruh membersihkan kaca gedung Secara kebetulan, ibu Hyuk juga datang ke perusahaan untuk bertemu Hyuk Saat ia melihat putranya sedang berkelantungan di luar gedung, ia pun sangat terkejut Dengan penuh amarah, ia pun mendatangi suaminya untuk memberitahukan kejadian itu Namun, Gang So malah merasa senang dengan keberanian dan semangat Hyuk Bahkan, ia mengajak selfie bersama Sedangkan Jun yang mengetahui bahwa Hyuk membersihkan jendela luar membuatnya protes kepada Pak Ketua Namun bagaimanapun juga, Pak Ketua tak bisa mengabaikan perintah atasan Dan meminta Jun dan Hyuk agar mengundurkan diri sehingga membuat masalah selesai Tanpa sengaja, Hyuk mendengar perbincangan itu dan ia mengajak Jun untuk tidak mengundurkan diri dan tidak menyerah Di sisi lain, ibu Hyuk tanpa sengaja melihat mereka berdua Ia yakin Jun adalah wanita yang akan merubah Hyuk seperti yang dikatakan oleh peramal kepadanya Tak berselang lama, Jun yang saat itu merasa tak enak badan akhirnya jatuh pingsan Jun lalu dibawa ke rumah sakit Namun karena ini pertama kali bagi Hyuk, ia pun tak bisa melengkapi formulir administrasi untuk Jun Akhirnya, Jihan yang sebelumnya ia kabari tiba di sana dan mengurus semuanya Hyuk sadar bahwa apa yang mereka kerjakan saat ini bukanlah hal yang wajar Ia pun lalu bertanya pada Jihan apakah benar dalang dibalik semua ini adalah kakaknya Jihan hanya terdiam dan tak menjawab pertanyaan dari Hyuk tersebut Singkat cerita, Wo Sung dan Seo Min sedang bertemu dan Seo Min bersedia mengabdi kepada Wo Sung dan akan menyingkirkan Hyuk Dan tanpa disadari, Hyuk sudah mengawasi mereka di ruangan sebelah Dan akhirnya tahu jika memang benar kakaknya lah dalang dibalik semua ini Hyuk lalu berpikir akan menyudahi semuanya demi Jun dan yang lain agar mereka tak terseret dengan masalahnya Sementara itu, Jun yang sudah keluar dari rumah sakit akan membiarkan Hyuk jika itu memang keinginannya Tetapi, ia tak mau jika itu semua Hyuk lakukan demi dirinya Jun lalu mencoba memberikan semangat agar Hyuk bangkit untuk mengambil haknya di perusahaan Akhirnya, Hyuk pun semakin percaya diri dan akan memperjuangkannya tentunya karena Jun Di tempat lain, terlihat Seo Min yang merupakan polisi yang saat itu mengejar Hyuk sebelumnya Tanpa sengaja melihat Yeon Hye yang baru saja pulang dari kerja Tanpa apa-apa pun, dia langsung membantu membuahkan koper Yeon Hye hingga ke kamarnya Yang membuat Yeon Hye pun baper Ternyata, Seo Min saat itu sudah melakukan pindahan dan menjadi tetangga dari Yeon Hye Sementara itu, akibat kejadian sebelumnya, Jun akan dihukum Pak Ketua karena pergi di jam kerja Bahkan, dia tak sungkan menyuruh Jun untuk berhenti bekerja Jika terjadi sesuatu lagi, perusahaan tak mau bertanggung jawab Yang akhirnya memancing amarah para pekerja dan akan melakukan demo Kejadian itu pun disampaikan kepada Wo Sung bahwa pekerja telah dihasut Hyuk untuk demo Saat acara perilisan makanan Disini, Wo Sung akan membiarkan itu terjadi dengan harapan Hyuk membuat keributan dan akan menghancurkan dirinya sendiri Disisi lain, saat ini para pekerja telah menyiapkan rencananya untuk berdemo Namun, Hyuk merasa acara itu terlalu kuno Hyuk lalu mempunyai rencana dan mengajak pekerja berdemo dengan dikemas dengan sebuah pertunjukan Singkat cerita, hari perilisan makanan baru tiba Di tengah-tengah penjicipan makanan itu, Hyuk dan para pekerja tampil dengan enerjik yang sempat menghibur para tamu undangan Tapi tidak dengan Gangso Seusai pertunjukan, Hyuk tiba-tiba mengumumkan bahwa para pekerja telah diperkerjakan langsung di perusahaan Gangso Ia berterima kasih atas keputusan pemimpinan yang membuat kontroversi dan memancing kemarahan dari Gangso Akibat kejadian itu, akhirnya Hyuk pun diajar oleh ayahnya lagi Jun yang saat itu ada di sana berusaha melawan Gangso dengan pengetahuannya Jun mengatakan bahwa para pekerja sedang dalam kesulitan karena upah yang dipotong dan jika dipekerjakan langsung Maka Gangso tidak akan menerima kerugian Namun, Gangso merasa itu sia-sia karena Jun sudah dipecat Seharusnya, Jun menemunya saat masih menjadi pekerja Jun pun mengungkapkan prinsipnya bahwa pekerja tetap adalah hal yang membosankan Yang pada akhirnya akan dipecat di umur 40 tahun Menurutnya, itu hanya membuang uang waktu saja Akhirnya, Gangso menganggap jika Jun seorang pengecut yang takut sebelum melakukannya Sementara itu, akibat keributan sebelumnya Mulai terjadi perbincangan hangat bahkan sangat banyak yang menghubungi perusahaan demi memastikan semua itu Di sisi lain, Gangso berunding dengan Pak Sol Setelah melihat kekacauan yang dilakukan Hyuk, mereka menyukai semangat Hyuk yang membuat Gangso meminta Pak Sol memasukkan Hyuk ke tim perencanaan Agar dapat mengetahui apakah bisa melewatinya Akan tetapi, Pak Sol menyarankan agar Hyuk ikut penerimaan pegawai magang untuk membuktikan kemampuannya itu Akhirnya, Gangso menyuruh Hyuk ikut pendaftaran pegawai magang dan jika ia berhasil lolos, maka Gangso akan memperkerjakan para pembersih langsung darinya Namun, Hyuk merasa ragu akan hal itu karena latar belakang pendidikannya kurang baik Akhirnya, Hyuk mencoba meminta saran dari Jun dan Ji Hon Ji Hon berpikir itu akan sia-sia karena latar belakang pendidikan Hyuk yang kurang Namun, Jun malah memberikan semangat karena saat ini nasib para pembersih berada di tangan Hyuk Malam harinya, Wo Sung datang menemui Hyuk dengan tujuan menyuruh Hyuk untuk tak ikut pendaftaran pegawai magang Lalu dengan uang pemberiannya, ia menyuruh Hyuk pergi ke luar negeri dan akan diberi apapun yang dibutuhkan di sana Hal itu membuat Hyuk teringat insiden beberapa tahun yang lalu Saat sang kakak mengendarai mobil di malam hari dan menaprak seseorang Saat itu, Wo Sung meminta Hyuk menolongnya yang pada akhirnya Hyuklah yang terkena marah dari sang ayah Dan disuruh untuk bertanggung jawab Sama dengan kejadian waktu itu, Hyuk merasa saat ini kakaknya sedang putus asa Yang akhirnya membangkitkan rasa percaya dirinya untuk ikut pendaftaran pegawai magang Di sisi lain, ternyata Jun tak mau jika Hyuk terseret masalah sendirian Ia akhirnya akan ikut pendaftaran dan membantu Hyuk belajar lebih kiat lagi Sementara di luar, Seol Min diam-diam memantau kamar Ji Hon Namun tiba-tiba Yun He pulang Yun He lalu memberikan kode agar Seol Min mau membentunya lagi untuk mengangkatkan kopernya ke kamar Singkat cerita, hari tes telah tiba Dengan usaha keras sebelumnya, Hyuk dan Jun akhirnya bisa menjawab pertanyaan dengan sangat mudah Tes demi tes telah dilakukan yang pada akhirnya membuat Hyuk dan Jun lolos untuk tahap terakhir yaitu tes wawancara Sebenarnya Hyuk tak lolos tes wawancara Namun Pak Sol menggunakan kartu asnya untuk membuat Hyuk pun diterima Pada akhirnya kontrak dengan Seol Min tak lagi diperpanjang dan para pembersih bisa bekerja langsung di perusahaan gangso Sementara Hyuk kini bergabung dengan tim perencanaan Sedangkan Jun tak lolos wawancara dan kembali bekerja sebagai pembersih Ternyata saat wawancara, Jun merasa puas telah sampai ke tahap itu Tujuannya ikut pendaftaran hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia bukanlah seorang pengecut Jun sendiri juga lah yang meminta agar para atasan tak meloloskannya Sementara itu tugas pertama Hyuk adalah meminta tanda tangan pembatalan kontrak Hyuk yang polos tak menyadari bahwa akan sangat sulit meminta tanda tangan pemutusan kontrak itu Lalu dengan ditemani Jun, Hyuk datang ke tempat produksi untuk meminta tanda tangan Namun di dalam pabrik mereka menemukan kepala produksi yang mencoba bunuh diri Sesegera mungkin Jun dan Hyuk pun menyelamatkannya Dan keadaan itu pun membuat para pegawai di sana berterima kasih karena sudah menyelamatkan bosnya Namun setelah mengetahui bahwa mereka adalah orang dari Gangso, mereka pun diusir dari sana Melalui Jun, Hyuk baru mengerti jika surat pembatalan didata tangani maka pabrik itu akan tutup Jun beranggapan kerugian dapat dihindari jika perusahaan Gangso mau memberikan kompensasi Namun berbeda dengan Ji Hon karena menurutnya yang paling utama adalah memutuskan kontrak Jika itu tidak bisa dilakukan maka akan berdampak pada penilaian kinerja karyawan Yang kemungkinan akan turun jabatan atau bahkan dipecat Kesokan harinya Jun kembali menemui kepala produksi yang bernama Pak Jang itu Ia mencoba memberikan semangat agar Pak Jang melakukan perlawanan demi mendapatkan haknya Mengingat Pak Jang sudah menjadi subkontraktor Gangso selama 20 tahun Pak Jang lalu bercerita jika dulunya Gangso tak sekejam sekarang saat Pak Baik bekerja di sana Pak Jang menyayangkan Pak Baik harus meninggal lebih awal Tanpa disadari Hyuk ada di sana dan mendengarkan semuanya Di sisi lain perbuatan Hyuk tampaknya sudah membuat Wo Sung semakin terancam Ia menyuruh Ji Hon mencari tahu sosok Jun sebenarnya yang bisa membuat Hyuk bertindak sejauh ini Di sisi lain Yon Hae pulang dengan kondisi mabuk yang membuatnya salah kamar dan langsung tidur begitu saja di kamar Seoul Min Sedangkan Hyuk saat ini bercerita pada Ji Hon bahwa ia kembali ditolak oleh Jun yang hanya menganggapnya sebagai seorang teman Akan tetapi Hyuk menganggap Jun adalah orang yang pemalu yang tak bisa mengungkapkan isi hatinya Kesokan harinya Yon Hae sangat bingung dengan kamar yang berbeda dan melihat Seoul Min yang tertidur di lantai Teriakan itu pun menarik perhatian Ji Hon, Hyuk dan juga Jun Mereka terkejut saat Yon Hae keluar dari sana Dan setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya Yon Hae pun pergi dengan menahan rasa malunya Sementara itu Pak Jang melakukan unjuk rasa demi mendapatkan keadilan Hal itu pun membuat keributan di kantor Kangso yang menjadi pahantontonan para pegawai Untuk menyelesaikan semua masalah yang belum terselesaikan Ji Hon lalu menyuruh Pak Jang segera mendatangani pembatalan kontrak Jika tidak perjanjian Pak Jang dengan perusahaan lain akan dibatalkan perusahaan Kangso Sementara Hyuk sebenarnya tidak setuju dengan tindakan Ji Hon dan sangat mengkhawatirkan keadaan mental Pak Jang Malam harinya Hyuk kembali menemui Pak Jang dengan ditemani oleh Jun Akhirnya di sini Pak Jang mengetahui bahwa Hyuk adalah putra pimpinan perusahaan Kangso Saat itu Hyuk mengajak Pak Jang untuk membuat mie mangkuk langsung dengan menggunakan bahan yang ada di pabriknya Dengan begitu kerugian Pak Jang bisa teratasi dan Hyuk sendiri yang akan bertanggung jawab atas semua itu Dan pada akhirnya kontrak pembatalan telah dibuat Lalu Hyuk menyerahkan kepada atasannya dengan begitu perusahaan Kangso tak akan ikut campur lagi Di tempat lain Wo Sung sangat marah kepada Ji Hon yang tak memberikan informasi sebenarnya tentang Jun Bahwa Jun adalah putri dari Pak Baik yang pernah bekerja di tim perencanaan Sementara itu pembuatan mie mangkuk milik Pak Jang dimulai Ji Hon yang mengetahui itu pun sangat marah dan menganggap ini adalah penciplakan produk Hyuk memberitahukan bahwa dia yang akan bertanggung jawab dan tidak akan melibatkan Ji Hon dalam masalah ini Ji Hon juga sempat bertemu dengan Jun dan ia marah karena Jun terus membantu Hyuk Di sini Ji Hon tak mau jika Jun juga terseret dalam bahaya Namun dengan sikap dinginnya Jun malah marah dan mengaku mungkin saja ia menyukai Hyuk Mengingat selalu muncul rasa ingin berada di dekat Hyuk dan membantunya Hal itu pun sangat mengganggu pikiran Ji Hon dan terus terngiang setiap usahanya untuk dekat dengan Jun Namun ia tak pernah berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya Di sisi lain Jun dan Hyuk sedang duduk berdua Hyuk merasa cemas karena kemungkinan buruk yang akan terjadi Namun Jun terus memberikan semangat dan kepercayaan bahwa Hyuk bisa melakukannya Hyuk pun sangat berterima kasih karena Jun adalah orang pertama yang percaya dengannya Dengan refleks Hyuk pun langsung mencium Jun untuk memastikan apakah bisa menjadi pasangan atau sekedar teman Namun setelah mereka berciuman Jun tetap mengajaknya untuk berteman yang membuat Hyuk sangat bingung Saat Jun pergi ia merasa heran karena sebenarnya Jun juga mulai menyukai Hyuk Akan tetapi ia tidak bisa mengakuinya di depan Hyuk Kesokan harinya Hyuk mencoba membucuk pamannya untuk menjual produk di sualayan Sang paman sempat menolak karena Gangso sudah mempunyai produk sendiri Namun Hyuk yang mengetahui rahasia sang paman dan mengancamnya membuat sang paman akhirnya mau membantunya Kabar itu pun membuat Jun dan yang lainnya merasa senang Namun sayangnya produk mereka tak satupun yang terjual Karena produk Gangso disponsori langsung oleh chef terkenal Hal itu pun membuat Hyuk dan yang lain bingung harus berbuat apa Nah Pak Kim yang dulunya handal dalam penjualan akhirnya menunjukkan rahasianya Yaitu dengan berpura-pura menyukai produk sendiri dan memborongnya Dengan begitu orang-orang pun akan penasaran dan pasti akan membeli produk mereka Akhirnya produk Pak Jang melambung mengalahkan produk Gangso Kejadian itu tentunya melahirkan masalah baru karena chef Jum merasa tertipu dan mengajukan gugatan kepada perusahaan Gangso Awalnya Hyuk melakukan itu karena ingin membantu Pak Jang Namun ternyata kini berimbas ke karyawan teman-teman Hyuk di kantor Yang merasa terancam dan takut kehilangan pekerjaannya akibat kekacauan itu Hyuk pun lalu dipanggil ayahnya dan dipecat dari perusahaan Namun tanpa diduga Blue House yang merupakan kediaman presiden menghubunginya Dan memberikan penghargaan kepada Gangso untuk perusahaan teladan Sebagai perusahaan yang bekerja saling memuntungkan dengan subkontraktor Sedangkan masalah chef Jum telah diselesaikan oleh Jun yang mengaku sebagai sekretaris Pak Jang Dengan menunjukkan daftar penjualan, chef Jum tidak akan kehilangan pasarnya sendiri Bahkan jika melakukan gugatan, maka orang-orang akan menilai buruk tentangnya Akhirnya Hyuk, Pak Jang dan yang lainnya sangat gembira karena kontrak dengan Gangso sudah diperbarui Di tempat lain Pak Kwon mengunjungi rumah anaknya Pak Kwon yang selalu mengkhawatirkan Hyuk membuat Jihon merasa heran Bahkan ayahnya pernah dipenjara akibat kesalahan yang diperbuat oleh Hyuk dahulu Keadaan itu begitu sulit bagi Jihon karena sebenarnya Ia tak ingin hidup selamanya hanya untuk melayani keluarga Gangso Di sisi lain, keluarga Gangso sangat gembira karena Hyuk ayahnya bisa mendapatkan penghargaan Namun tidak dengan Wo Sung yang terlihat mempunyai dendam kepada Hyuk dan merasa keberadaannya terancam Di sini Gangso juga menjanjikan akan memberikan hadiah untuk Hyuk Singkat cerita, Wo Sung mengajak Jun berbicara berdua Wo Sung menuduh jika Jun mendekati adiknya karena punya motif sendiri Bahkan Wo Sung mengatakan bahwa ayah Jun dipecat dari perusahaan karena kasus korupsi Hal itu pun membuat Jun sangat terkejut Wo Sung juga menyuruh Jun pergi untuk menjauhi Hyuk Tanpa diduga saat itu Hyuk mendengarkan pembicaraan mereka dari luar Setelah itu untuk mencari kebenaran Jun mencoba bertanya kasus ayahnya kepada Jihon Karena sepengetahuannya ayahnya dipecat karena keputusan sepihak Namun Jihon membenarkan tentang kasus korupsi ayah Jun dan korban korupsi itu adalah Pak Jang Akhirnya Jun menemui Pak Jang untuk menanyakan kasus ayahnya demi mencari tahu kebenarannya Namun Pak Jang sangat terkejut saat mengetahui Jun adalah putri Pak Baik Saat itu Pak Jang pun langsung menolak berkata jujur dan langsung pergi karena tak mau membahas masalah itu Sementara Jun terus teringat kenangan saat ayahnya dipecat Jun bahkan sempat melihat ayahnya yang hendak bunuh diri Namun saat itu Jun mencoba menghentikannya dengan peralasan sedang lapar Sementara itu Jihon ternyata sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran perusahaan Gangso tanpa sepengetahuan siapapun Jihon juga sempat memperingatkan Hyuk untuk tidak mengabaikan ucapan kakaknya Wo Sung yang akan melakukan apapun demi keinginannya Bahkan yang menyebarkan video kasus di pesawat ternyata adalah Wo Sung Sedangkan Jun yang masih mencari kebenaran mencoba bertanya kepada ibunya apakah benar sang ayah dipecat karena menerima suap Di sisi lain ibu dan ayah Hyuk mulai bangga dengan perbuatan putranya yang menjadi lebih baik Bahkan mereka berniat mengangkat status Jun agar bisa disandingkan dengan Hyuk Namun setelah Wo Sung memberitahukan bahwa Jun adalah putri baik Sunggi Gangso sangat marah dan tidak ingin membahasnya lagi Bahkan Gangso menyuruh Jihon memperingatkan Hyuk untuk mengakhiri hubungannya dengan Jun Di sisi lain ibu Jun menemui Pak Sol dengan tujuan memberikan peringatan agar tidak melukai Jun dengan tuduhan yang tak seharusnya Seketika Pak Sol terdiam dan mengingat beberapa tahun silam ada dua preman telah diutus untuk menyua Pak Baik Demi tak menentang perusahaan Gangso Dan yang menyuruh preman itu adalah Pak Sol Setelah itu sang ibu datang untuk menenangkan Jun yang sedang bersedih Sang ibu berkata bahwa ayahnya bukanlah orang yang menerima suap Setelah itu Jun kembali menemui Pak Jang untuk mencari informasi tentang ayahnya lebih mendalam Walaupun Pak Jang tak mau menemuinya Jun tetap menunggunya Sebelum itu ternyata Jihon sempat menemui Jun dan mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa diceritakan karena akan berdampak pada banyak orang Namun Jun tak peduli dan akan tetap mencari kebenaran jika ayahnya tak bersalah Penyelidikan juga dilakukan teman-teman Jun Para subkontraktor yang bekerja sama saat itu memberikan komentar baik tentang ayah Jun Namun tak mau menjawab soal kasus suap yang sedang terjadi Mereka yakin ada hal besar dibalik ini semua yang membuat para saksi diam tak berani berbicara Di sisi lain Pak Sol dan Pak Jang juga sedang membahas kasus ayah Jun Pak Sol merasa sudah saatnya mengambil keputusan agar Pak Jang juga tidak merasa bersalah Tanpa disadari Hyuk ada di sana mendengar semuanya Akhirnya Hyuk pun menemui Pak Sol untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya Setelah mengetahui kebenarannya Hyuk menemui Jun dan langsung membeluknya Kesokan harinya Jun kembali menemui Pak Jang namun kembali diabaikan begitu saja Tak lama kemudian Hyuk ada di sana dan membuat Pak Jang menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Hyuk Selama ini Hyuk sudah berani menantang ayahnya Maka kali ini ia akan mencari kebenaran dan memperbaiki semuanya Akhirnya semua pun terjawab jika pada awalnya Ayah Jun berniat menghilangkan kebiasaan suap dengan subkontraktor Hingga akhirnya mengangkat masalah ini di perusahaan Namun jika itu terjadi akan banyak pihak yang dirugikan Sehingga para atasan pun akan mengkambing hitamkan Pak Baik Dan berpikir akan lebih mudah menyingkirkan Pak Baik daripada merekonstruksi perusahaan Lalu pada akhirnya Pak Jang diminta memberikan kesaksian palsu sebagai pemberi suap terhadap Pak Baik Jika tidak maka kontrak akan dibatalkan Lalu pada akhirnya Pak Baik harus menerima tuduhan itu dan pergi dari perusahaan Setelah mengetahui semuanya Jun memeluk Hyuk dan berterima kasih karena sudah membantunya selama ini Setelah semua yang terjadi Hyuk bertekad akan mengungkap semuanya dan membuat ayahnya mengakui kesalahannya Hyuk mulai melakukan langkah kecil dengan menagih hadiah yang dijanjikan untuknya Hyuk meminta agar memasukkan Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An ke dalam tim perencanaan Namun dari ketiganya hanya Pak Kim yang memenuhi persyaratan dan bisa masuk ke dalam tim perencanaan Hal itu pun membuat Jun dan Ji Hon sangat terkejut Sementara Hyuk merasa tak enak dengan Bu An dan Pak Lee yang tak bisa diterima Namun karena persahabatan mereka yang sudah seperti keluarga membuat mereka juga merasakan senang Jika Pak Kim bisa diterima Di sisi lain Bu Jung mulai mendekati Jun demi mengenalnya lebih dalam Saat itu Jun sadar bahwa Bu Jung adalah ibu dari Hyuk Namun ibu Jun mengira itu adalah ibu dari Ji Hon Dan sempat mengatakan buruk tentang Hyuk Tujuan Bu Jung adalah untuk menanyakan hubungan Jun dengan Hyuk Namun karena hanya sepatas teman Bu Jung agak kecewa dengan putranya yang kurang pandai dalam menjalin percintaan Kesokan harinya tim perencanaan mendapatkan sebuah proyek layanan makanan Ketua Yang menunjuk beberapa bawahan untuk mengerjakan termasuk juga Ji Hon Nah tanpa diduga Ji Hon memberikan kesempatan itu pada Pak Kim untuk membuatnya juga Sementara itu ketua Yang malah mengajak Hyuk ke tempat karaoke untuk bertemu pengusaha lain yang bekerja sama dengan perusahaan Kang Su Malam itu Hyuk akhirnya pulang dengan kondisi sangat mabuk dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Jun Dan memberitahukan bahwa ibunya telah menemuinya Sang ibu pun lalu menelepon Hyuk dan memberitahu jika ibu Jun menyukai Ji Hon Di sisi lain Pak Kim akhirnya menunjukkan hasil kerjanya Namun Ji Hon merasa anggaran terlalu tinggi yang akhirnya membuat Pak Kim harus menyelesaikan pekerjaannya malam itu juga Di gesekan harinya Pak Kim kembali menunjukkan hasil kerjanya Namun Ji Hon marah karena hasil pekerjaan tak jauh berbeda dengan sebelumnya Setelah itu Hyuk merasa sikap Ji Hon terlalu keras Namun Ji Hon menegaskan bahwa karyawan harus bekerja sesuai aturan perusahaan Sementara itu Pak Kim mulai kesulitan karena anggaran yang harus diturunkan lagi Yang membuat beberapa pemasok menolaknya untuk bekerja sama Di sini Bu An mengusulkan untuk menemui langsung pemasok saja untuk mendapatkan harga yang diinginkan Malam harinya ketua yang kembali mengajak Hyuk datang ke tempat karaoke Ternyata kali ini mereka bertemu dengan Seo Min Sontak saja Hyuk sempat merasa bahwa ini tidak benar Seo Min mengaku memiliki dua perusahaan pemasok bahan dan juga wadahnya Hal itu membuat Hyuk semakin yakin bahwa ada yang tidak beres Di tempat lain Pak Kim mendatangi langsung pemasok untuk mendapatkan kesepakatan Dengan bantuan Jun, Pak Li dan juga Bu An Sampai akhirnya di malam harinya ponsel Jun pun mati dan ditambah lagi Jadwal bus berubah yang mengharuskan Jun meminjam ponsel salah satu pedagang untuk menghubungi Hyuk Namun karena tak ada jawaban akhirnya Jun menghubungi Jihan untuk menjemputnya Namun saat hendak pulang tiba-tiba mobil Jihan mogok yang membuatnya tak bisa pulang malam ini Dan lalu menyuruh Hyuk untuk teridur terlebih dahulu Hal itu pun membuat Hyuk tak bisa berpikir jernih dan membayangkan yang tidak-tidak antara Jihan dan juga Jun Kabar itu juga akhirnya terdengar oleh Yun He yang akhirnya mereka berdua menunggu Jun dan Jihan pulang sampai pagi hari Ternyata saat itu Yun He juga menyukai Jihan dan meminta penjelasan kepada Jun kejadian semalam Begitu juga dengan Hyuk yang berusaha menanyakan langsung kepada Jihan demi memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semalam Di hari berikutnya Jihan menerima laporan anggaran dari Pak Kim Walaupun ketua yang setuju akhirnya mereka menyerahkan dua laporan untuk diajukan kepada Pak Sol Tanpa diduga Pak Sol meneritujui laporan yang dibawa Jihan walaupun merugi di awal Namun akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan Kabar itu pun membuat Jun dan yang lainnya bahagia Di sisi lain Seo Min menyerahkan foto dan file kepada Wo Sung Terlihat foto-foto Hyuk yang sedang menerima suap Wo Sung pun langsung menyampaikan kepada ayahnya dengan menambah bahwa Hyuk disuap karena putra pimpinan Tak percaya begitu saja Kang So pun langsung memanggil Hyuk untuk menjelaskan masalah ini Karena akan sangat berbahaya jika berita itu tersiar di publik Dengan tegas Hyuk mengaku tidak menerima suap Ia mengaku akan mencari bukti bahwa ini adalah tuduhan palsu Saat itu Kang So pun akan memberikan waktu tiga hari Jika Hyuk tidak bisa membuktikannya maka ia akan langsung dipecat Akhirnya Hyuk mencoba meminta bantuan Jun dan Jihan untuk mencari bukti Saat itu Hyuk yakin tersangkanya adalah Seo Min Karena yang menerima suap adalah ketua Yang Hyuk lalu mencoba membucuk ketua Yang agar mau bersaksi di depan Kang So Namun tentu saja ketua Yang langsung menolaknya Di sisi lain Pak Lee masuk ke ruangan Kang So dan mengambil gambar bukti tentang Hyuk untuk dikirim ke Jun Dengan gambar itu Jun meminta bantuan salah satu wanita yang bekerja di sana yang kebetulan ada di dalam foto itu juga Setelah mengetahui kebenarannya Jun pun memberitahunya kepada Hyuk dan Jihan bahwa foto itu didapat dari video yang direkam dari kamera tersembunyi Hyuk tahu jika Seo Min hanyalah kaki tangan Wo Sung dan menduga jika video itu pasti ada pada Wo Sung Cara satu-satunya adalah mengambil rekaman yang disimpan dalam sebuah USB sesuai informasi dari teman Jun Nah satu-satunya orang yang bisa masuk ke ruangan Wo Sung tanpa dicurigai adalah Jihan Namun Jihan langsung menolak melakukannya Sesampainya di tempat tinggalnya Jihan bertemu dengan Seo Min Mereka sempat adu cek cok dan tanpa sengaja Yeon Hye melihat kejadian tersebut Dan mengira mereka bertengkar karena memperebutkannya Tak lama kemudian Hyuk dan Jun juga tiba di sana Hyuk yang tak tahu apa-apa akhirnya mengetahui bahwa Yeon Hye menyukai Jihan Sementara Jun yang pulang mengetahui jika ternyata Bu Jung sudah menunggunya di sana Ia pergi dari rumah karena kesal dengan Gang So yang membiarkan Hyuk dan Wo Sung bersaing Demi melihat siapa yang lebih kuat Malam itu Bu Jung menginap di tempat Jun dan disini Jun pun punya rencana untuk mengambil flash disknya Dengan meminta bantuan dari Bu Jung Tentu saja Bu Jung mau untuk membantunya Dan di keesokan harinya Bu Jung menemui Wo Sung di ruangannya Namun karena tak menemukannya Bu Jung pun mengalihkan ke rencana selanjutnya Untuk mengajak Wo Sung makan siang Setelah itu Pak Lee menutupi CCTV agar Jun, Hyuk dan Jihan bisa masuk ke ruangan Wo Sung Setelah berhasil menemukannya mereka pun langsung mengkopi file itu ke laptop agar tidak ketahuan Tapi tanpa diduga bawahan Wo Sung hendak masuk ke sana untuk mengambil sebuah berkas Yang membuat Jun dan Hyuk pun bersembunyi agar tidak ketahuan Nah karena bawahan Wo Sung tak mencurigai Jihan di sana Akhirnya Fel pun berhasil dikopi Dengan begitu akhirnya Hyuk bisa membuktikan kepada ayahnya Disini Hyuk tak berniat menjatuhkan Wo Sung Namun ia meminta agar ayahnya berhenti melakukan suap dengan subkontraktor Malam harinya Hyuk menemui Jun yang sedang bekerja Karena rasa sayangnya sudah terlalu dalam Hyuk pun mencoba memastikannya lagi Namun sayangnya itu hanya sebatas hayalan saja Tanpa diduga Jun mengajak Hyuk untuk pepergian besok Tak hanya itu Jun juga mengajak Jihan untuk ikut yang akhirnya membuatnya tersenyum-senyum sendiri Namun tanpa diduga tujuan Jun itu untuk mempertemukan Jihan dengan Yun Hei Akhirnya Jihan mengungkapkan kepada Yun Hei bahwa ia menyukai wanita lain Dan hal itu pun membuat Yun Hei patah hati Demi meluapkan kekesalannya Yun Hei pun meminum alkohol hingga ia mabuk berat Tanpa sengaja Sol Min ada di sana untuk menenangkannya Namun karena keadaan Yun Hei yang makin mabuk berat Akhirnya membuat Sol Min pun harus menggendongnya pulang Saat itu Hyuk dan Jun melihat kejadian itu dan mengira Jihan telah ditolak oleh Yun Hei Di tempat lain laporan milik Pak Kim ternyata ditolak Dengan begitu perusahaan tak ambil resiko dan tak perlu memutuskan kontrak dengan perusahaan BS Hal itu pun membuat Jihan penasaran siapa pemilik perusahaan BS Begitu juga dengan Hyuk sehingga membuatnya bertanya langsung kepada sang ayah Hyuk berniat akan merubah perusahaan Namun itu membuat Hyuk harus mengalahkan kakaknya dan ayahnya terlebih dahulu Di sisi lain Jun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan paruh waktunya Akibat ucapan bujung yang Jun sadar bahwa dia harus memulai mencari impian yang belum pernah terpikir olehnya Sementara itu Yun Hei akan melakukan penerbangan lagi Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Sol Min yang mencoba bertanya kondisinya Namun tampaknya Yun Hei tak mengingat apa-apa dan malah bingung sendiri Mengetahui hal itu Sol Min langsung mengatakan Jika mulai sekarang Yun Hei hanya boleh minum bersama Sol Min saja Hal itu pun membuat Yun Hei mulai memiliki rasa dengan Sol Min Di sisi lain Wo Sung mendapatkan laporan bahwa Jihan pernah berada di dalam ruangannya Akhirnya Wo Sung menghubungi Seu Min untuk membuat rencana Demi memastikan apakah Jihan yang mengambil rekaman sebelumnya Kesokan harinya Pak Lee menemui Hyuk dan mengungkapkan jika ia telah menyelidiki perusahaan yang bekerja dengan Gang Su Terutama perusahaan BS Ternyata perusahaan BS adalah anak perusahaan yang diperuntukkan menghindari pajak dan pencucian uang Sama halnya dengan perusahaan yang saat itu dipongkar oleh ayah Jun Yang akhirnya Gang Su membenci ayah Jun Di sisi lain Jun makan siang bersama ibunya, ibu Hyuk dan juga Jihan Saat itu ibu Jun masih mengira jika Jihan adalah putra Bu Jung Pada akhirnya Bu Jung memberitahukan bahwa Jihan bukanlah anaknya Sementara putranya adalah Hyuk Hal itu pun dipenarkan oleh Jun yang membuat ibunya syok mendengarnya Setelah itu Hyuk sempat bertemu dengan Jihan yang saat itu menerima telepon dari Wo Sung Hyuk sadar itu adalah panggilan dari kakaknya Yang akhirnya Hyuk sendirilah yang datang kesana Hyuk langsung menyuruh Wo Sung tidak menganggu Jihan di hari libur hanya untuk membereskan masalah pribadinya Hyuk mencoba menyadarkan Wo Sung bahwa dia mulai sama seperti ayahnya Dan akhirnya menyuruhnya membereskan masalahnya sendiri Sin pun lalu flashback ke beberapa tahun lalu ketika itu Wo Sung dan Hyuk mempunyai impian yang sama Yaitu tidak menjadi seperti ayahnya Sedangkan ibu Jun akhirnya mengetahui bahwa Hyuk adalah putra Gangsu Hal itu pun membuat sang ibu marah dan menganggap Hyuk tak ada bedanya dengan Gangsu Jun mencoba memberitahukan kebaikan Hyuk dan tidak menilai orang dari masa lalunya Namun sang ibu tetap tak percaya dan melarang Jun untuk dekat-dekat dengan Hyuk Tak hanya itu sang ibu juga memperingatkan Hyuk agar tidak menekati Jun Sementara itu Jihan akhirnya memutuskan akan berhenti bekerja di perusahaan Walaupun sudah berhenti bekerja sang ayah meminta Jihan tetap dekat dengan Hyuk Sang ayah lalu menceritakan yang sebenarnya insiden pada saat ia di penjara Ternyata itu bukan karena kesalahan Hyuk Namun karena Wo Sung yang mengendarai mobil dan menabrak seseorang Sang ayah meminta Jihan untuk memaafkan Hyuk yang tidak bersalah Akhirnya Jihan mencoba bertanya kepada Hyuk mengapa tidak berkata jujur dan membiarkannya membencinya selama ini Hyuk pun mengaku jika itu semua ia lakukan karena merasa keluarganya selalu menyusahkan Jihan dan ayahnya Hyuk pun meminta maaf karena Jihan adalah temannya yang terbaik Singkat cerita di tengah malam seorang pencuri masuk ke kamar Jihan untuk mengambil laptop Aksi itu pun sempat ketahuan Seol Min berhasil mengadangnya namun sialnya pencuri itu berhasil melarikan diri Hyuk sadar bahwa pencuri itu adalah anak buah dari Seol Min Akhirnya laptop itu pun sampai di tangan Wo Sung dan melihat data-data terkait Kang So Yang tentunya bisa membongkar kebenaran di balik perusahaan Jihan pun mengatakan kepada Hyuk jika ia bisa mulai mengungkap kebenaran perusahaan Kang So Namun Hyuk mengatakan jika ialah yang harus menyelesaikannya sendiri Dan akhirnya mereka berdua bersepakat melakukan itu walaupun mereka akan terluka Tak lama kemudian Jun ada di sana dan mereka berusaha menyembunyikan rencana itu di depan Jun Dan mengajaknya untuk pergi berlibur Malam itu Jihan melakukan pertemuan dengan Seol Min Ia meminta sebuah investigasi tanpa batas demi membongkar semuanya Namun Jihan meminta perlindungan agar Hyuk tidak terseret dalam kasus ini Rencana akan dilakukan besok setelah bersenang-senang dengan teman-temannya Sebagai tanda perpisahan Jihan yang kemungkinan tidak bisa bertemu mereka lagi Tanpa disadari saat itu Hyuk mendengar semua rencana itu Di keesokan harinya Hyuk memutuskan menemui Pak Sol untuk mencari tahu semuanya Namun Pak Sol malah bertanya balik sejauh mana persiapan Hyuk untuk melawan ayahnya Sementara itu Jaksa Hyun adalah orang yang mengetus Seol Min untuk mencari bukti tentang perusahaan BS Namun rencana mereka telah diketahui Jaksa Huang yang akhirnya memberitahukan Wo Sung Yang tanpa disadari perbincangan mereka itu didengar oleh Seol Min Di sisi lain Hyuk merasa ayahnya adalah orang yang berbibawa dan dihormati di kantor Namun ia justru akhirnya tahu jika orang-orang membungkuk hanya karena takut kehilangan pekerjaan mereka saja Hyuk sadar ayahnya sudah terlalu kejam seperti menghancurkan keluarga Jun demi segelintir uang Dan membeli kehidupan Ji Hon agar bertekuk lutut di hadapannya Singkat cerita mereka berlima berkumpul untuk bersenang-senang di taman rekreasi Dan aktivitas mereka pun ternyata telah diawasi oleh orang suruhan Wo Sung Dan itu membuat Wo Sung heran dengan yang dilakukan oleh mereka Di tempat lain Bu Sung kembali datang ke rumah Jun Namun tampaknya sang ibu akan membawa Jun pindah dari sana Sang ibu tak mau jika Jun dekat-dekat lagi dengan keluarga Gangso Sementara itu setelah menikmati semua permainan Tiba-tiba Hyuk merasa sakit perut dan menyuruh Jun dan Ji Hon untuk pergi terlebih dahulu Sementara itu keberadaan Sol Min telah diketahui Seo Min Bahwa dia adalah seorang polisi yang dikirim sebagai mata-mata Bahkan anak buah Seo Min sempat kesulitan ketika hendak mencuri laptop milik Ji Hon Di sisi lain Hyuk mendapatkan kabar dari Pak Lee mengenai pergerakan Seo Min Yang akhirnya membuat Hyuk sadar bahwa mereka sedang diikuti Setelah mengetahui bahwa ini adalah ulah dari kakaknya Hyuk pun segera pergi menggunakan mobil si mata-mata itu Sementara itu Jun mencoba menghubungi Hyuk karena sudah menunggu terlalu lama Hyuk beralasan ada urusan yang membuatnya harus kembali dan tidak bisa datang Ia menyuruh Jun memandangi bintang bersama Ji Hon malam ini Pada akhirnya saat itu Ji Hon mengungkapkan perasaannya kepada Jun Ji Hon sangat menyesal karena tak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Jun waktu itu Setelah itu ia memutuskan pergi dari sana Dan di tengah jalan Ji Hon diadang oleh orang-orang suruhan Wo Sung Setelah itu Ji Hon tak bisa dihubungi lagi Kejadian itu pun disampaikan kepada Hyuk yang akhirnya Hyuk menemui kakaknya Dan menanyakan keberadaan Ji Hon Wo Sung lalu memperingatkan agar tidak terlibat dalam rencana Ji Hon Jika tidak hal buruk juga akan terjadi kepada Hyuk Di saat yang bersamaan Ji Hon sedang diajar oleh Seo Min demi mengungkap perencananya Namun Ji Hon berusaha untuk tidak berbicara apapun Nah karena saat ini Ji Hon tak bisa dihubungi membuat Caksa Yon sangat bingung Seo Min yakin Ji Hon sedang diculik Ia juga memberitahukan bahwa Caksa Hwang bekerja sama dengan pihak Gangso Di sisi lain Jun menyerahkan USB milik Ji Hon kepada Hyuk yang sebelumnya sudah diselipkan di jaketnya Pada akhirnya Ji Hon dibawa ke kantor Caksa dengan tuduhan melakukan penggelapan uang Kini Hyuk mengetahui beginilah cara kotor kakak dan ayahnya untuk menyikirkan orang yang bisa mengganggu mereka Sementara itu Pak Sol menyerahkan bukti tentang perusahaan BS agar Hyuk bisa membawanya ke kantor Caksa Dan menyelesaikan rencana Ji Hon atau menyerahkannya kepada Gangso untuk membebaskan Ji Hon Di waktu yang bersamaan berita tentang Ji Hon juga terdengar sampai pada Jun yang membuatnya segera menemui Hyuk Di sisi lain Pak Kwon berusaha meminta agar Gangso membebaskan putranya Namun Pak Kwon malah mendapatkan ancaman dari Wo Sung Pada akhirnya Pak Kwon meminta bantuan kepada Hyuk yang akhirnya Hyuk datang menemui ayahnya Dan menyerahkan berkas yang didapat dari Pak Sol untuk membebaskan Ji Hon Akibat berkas yang diserahkan oleh Hyuk, Gangso akhirnya memecat Pak Sol dengan menganggapnya sebagai pengkhianat Sedangkan Ji Hon akhirnya kembali dibebaskan namun hal itu tampaknya membuat Ji Hon marah Karena semua yang telah ia mulai menjadi sia-sia setelah dirusak oleh Hyuk Perkelahian pun terjadi di antara mereka dan akhirnya Jun ada di sana untuk melerai keduanya Setelah kejadian tersebut Hyuk dan Ji Hon memutuskan untuk tak berteman lagi Jun mencoba membujuk Ji Hon agar percaya dengan Hyuk yang pasti sudah mempunyai rencana Akibat penyelamatan Hyuk terhadap perusahaan dan ayahnya, Hyuk kini diangkat menjadi kepala Departemen Pusat Dan secara otomatis saat ini kepala Yang dan Ji Hon menjadi bawahnya Nah ternyata Hyuk dan Ji Hon hanyalah berpura-pura musuhan demi keselamatan Jun Tujuan Hyuk saat ini adalah untuk mencari kontrak ganda di mana sebuah kontrak yang tertulis jelas nama pemilik perusahaan BS Sementara itu, Sol Min saat ini tak bisa apa-apa karena tak memiliki surat penggelidahan untuk mencari bukti Di sisi lain, saat Hyuk menyerahkan sebuah laporan pada ayahnya Ia sempat melihat ayahnya menyimpan perkas-perkas penting di sebuah perangkas Dan Hyuk memperkirakan jika kontrak ganda yang ia cari berada di dalamnya Di tempat lain, Bu Jung kembali mencoba mendekati Jun dengan memberikan hadiah-hadiah mewah Namun itu justru membuat ibu Jun marah Singkat cerita, sebuah pertemuan dilakukan antara Jun, Bu An, Pak Kim, dan Pak Li Di sini, Jun mengajak mereka mencari cara agar Hyuk dan Ji Hon bisa kembali baikan Namun, sikap mereka yang aneh membuat Jun merasa ada yang disembunyikan darinya Dan pada akhirnya, Pak Li pun memberitahukan bahwa Hyuk dan Ji Hon tidak bertengkar Kesokan harinya, Gang So akan pergi untuk bermain golf Dan pada saat itu, Hyuk berencana masuk ke ruangan ayahnya untuk mencari kontrak ganda tersebut Sementara Pak Kim mendatangi ruangan CCTV untuk memberitahukan bahwa Hyuk dan Ji Hon kembali bertengkar di atas Setelah itu, Pak Kim pun langsung mengurung mereka di luar Di sisi lain, Hyuk dan Ji Hon masuk ke ruangan Gang So Dan tanpa pengetahuan mereka, Jun juga mengendap-endap mengikuti mereka masuk ke ruangan Di saat mereka berusaha mencari kontraknya, tiba-tiba Gang So dan Wo Sung kembali ke kantor Dan setiap pembersih yang bekerja sama dengan Hyuk ditangkap termasuk juga Pak Kim Pada akhirnya, Gang So sangat marah kepada Ji Hon Namun Gang So membuat kesalahan dengan mengambil kontrak ganda yang ia simpan Akhirnya, mereka memanfaatkannya dengan langsung merebut kontrak itu dan segera pergi dari sana Para pembersih juga ikut membantu mereka agar Hyuk dan yang lainnya bisa lolos Singkat cerita, mereka mengambil setiap dokumen dan berpencar Namun sayangnya, Hyuk dan juga Ji Hon harus tertangkap Tak lama kemudian, Sol Min tiba di sana Sebagai seorang polisi, Sol Min akan menangkap pelaku yang melakukan pencurian Yaitu Hyuk dan Ji Hon dan menjadikan barang curian itu sebagai tanda bukti Di sisi lain, Jun juga tertangkap namun saat Wo Sung mencoba meminta kontraknya Para pembersih datang untuk membantu Jun pergi dari sana Namun akhirnya, Jun juga tertangkap oleh Sol Min dan langsung dibawa pergi dari sana Kejadian itu membuat Gang So marah bahkan orang-orang berkuasa yang disuap Tak ada yang bisa membantunya Di sisi lain, Sol Min menyerahkan semua bukti-bukti itu kepada Jaksa Yeon Di sana tertulis jelas bahwa Gang So adalah pemilik perusahaan BS Pada akhirnya, semua berkas-berkas di perusahaan Gang So akan disita Dan Gang So akan segera ditahan Sebelum ditangkap, Gang So teringat ucapan Hyuk yang ingin ayahnya menjadi orang baik Yang tidak mengorbankan orang lain demi uang Hyuk pun lalu kembali ke kantor untuk memberikan penghormatan kepada sang ayah Yang tentu saja hal itu pun membuat ayahnya mengamuk Hyuk juga sempat bertemu dengan Wo Sung dan meminta maaf kepadanya Ia lalu mencoba mengingatkan kakaknya itu sebagai seorang yang berkuasa Seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk merubah dunia menjadi lebih baik Namun, Wo Sung sudah larut dalam harta Sehingga menganggap Hyuk menghancurkan perusahaan yang seharusnya diwariskan kepadanya Semua kegacauan itu lalu membuat Hyuk tak sanggup menahan tangis Walaupun itu dilakukan demi kebaikan semuanya Singkat cerita, Gang So pun disidang di pengadilan Saat itu Hyuk ada disana untuk mendampingi ayahnya Akhirnya disini, Gang So sadar dan mengatakan pada Hyuk Bahwa dana gelap dan menghindari pajak adalah hal yang wajar untuk generasinya Namun, Hyuk harus tetap hidup dengan caranya Karena ini adalah generasi dari Hyuk Setelah semua yang terjadi, ternyata perusahaan tak jauh berbeda Bahkan saham perusahaan terus meningkat Yang membuktikan bahwa perusahaan maju saat orang-orang saling mendukung satu sama lain Pada akhirnya, perusahaan Gang So juga menarik tuduhan swap terhadap ayah Jun Sedangkan Ji Hon memutuskan menikmati hari liburnya Kini, suasana perusahaan pun menjadi riang gembira Bahkan Hyuk juga telah menghapus fasilitas bagi para eksekutif Sehingga tak ada perbedaan fasilitas antara karyawan dan pemimpin Di tempat lain, Pak Sol bertemu Gang So di penjara Gang So meminta Pak Sol kembali ke perusahaan Karena ia yakin Pak Sol adalah orang yang setia terhadap perusahaan Mengingat tindakan Pak Sol sebelumnya Lalu keesokan harinya, Jun telah memesan tiket untuk berlibur ke London Ia berniat akan pergi ke London ke tempat-tempat yang sangat ingin ia kunjungi saat masih kecil Saat itu, Ji Hon sempat menanyakan kapan Jun akan kembali dari London Jun menjawab jika ia belum menentukan kapan ia akan kembali Bahkan ia juga belum memberitahukan Hyuk tentang kepergiannya itu Keesokan harinya, Ji Hon dan Pak Sol kembali bergabung di perusahaan Gang So Di sisi lain, Jun telah mempersiapkan semua kebutuhan untuk berlibur Bahkan di malam harinya, pesta juga dilakukan sebelum kepergian Jun Namun malam itu, Hyuk tak datang Di keesokan harinya, Jun akan melakukan penerbangan Dan saat itu, ibunya dan ibu Hyuk ada di sana untuk mengantarkan Jun sampai ke bandara Pada akhirnya, Bu Jung dan ibu Jun pun bisa berdamai Sebelum masuk ke pesawat, Jun sempat menelpon Ji Hon untuk berpamitan Namun saat menghubungi Hyuk, tak ada jawaban Hingga saat Jun masuk ke dalam pesawat, di sana Jun kembali mencoba menghubungi Hyuk Namun tanpa diduga, Hyuk sudah duduk di sampingnya Dengan sangat kebetulan, Hyuk juga akan pergi berlibur Pada akhirnya, mereka pun pergi bersama-sama ke London untuk berlibur Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton!